Sati-satinya pemahimah kita di Kediri Bolo Om Swastiastu, Salam Sejahtera, Rahayu untuk kita semua Oke sahabat youtube, sahabat subscriber semua Dalam video kali ini Kandangan TV akan mereview bagaimana perjalanan dan proses yudalan di Pura Kertabuana Sebuah pura terbesar yang berada di Dusun Sawan Desa Matu Gede Kecamatan Puncu Kabupaten Kediri Jawa Timur Karena status dari Pura Kertabuana sendiri adalah sebagai pura tingkat kabupaten Pada saat ini, kita berpikirkan Halo, Pala Eh, kita berpikirkan dengan kesehatan Ini, kita berpikirkan dengan kesehatan Kita berpikirkan dengan kesehatan Kita berpikirkan dengan kesehatan Oke Bolo walaupun jam masih menunjukkan pukul 2 siang namun cuaca tidak terasa panas Karena kondisi mendung pada siang hari ini Dan bisa kita lihat umat yang mulai berdatangan dari berbagai daerah Karena keberadaan dari Pura Kertabuana tusun sawan desa watu gede ini sangat jauh dari umat Bolo Dan untuk diketahui juga Bolo bahwa keberadaan dari Pura Kertabuana ini sudah cukup lama Yang dibangun sekitaran tahun 80an Dan bisa dibilang bahwa Pura Kertabuana ini adalah Pura pertama yang ada di Kabupaten Kediri ini Bolo Dan satu hal lagi Bolo yang perlu diketahui bahwa Keberadaan dari Pura Kertabuana yang sudah cukup lama ini Belum memiliki lahan parkir yang layak Bolo Sehingga menjadikan pinggir-pinggir jalan umum dan juga halaman rumah warga sekitar Menjadi tempat alternatif parkir para pengunjung Bolo Dan bisa kita lihat Bolo setelah kita mendekati Pura Kertabuana ini Terlihat sebuah padmasana yang berdiri cukup megah, cukup besar, cukup gagah Sebuah padmasana yang menjadi simbol Pura tingkat Kabupaten di Kediri ini Bolo Dan juga tampak sekali para pedagang dari makanan kecil sampai mainan anak-anak Juga turut memeriahkan acara biodalan di Pura Kertabuana ini Bolo Sungguh luar biasa Bolo bisa kita lihat tanaman yang menghijau di sekitar area Pura ini Menandakan bahwa tanah disini cukup subur Bolo Dan juga tentunya pengairan yang cukup baik di area ini Dan tampak sekali ibu-ibu dari berbagai daerah juga sudah mulai berdatangan Bolo Terima kasih telah menonton! 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 Di area dari Pura Kertabuana ini Dan untuk kondisi dari Pura Kertabuana hari ini cukup ramai Bolo Walaupun belum banyak umat yang datang Namun umat yang sudah hadir ini terlihat cukup banyak Bolo Dan bisa kita lihat Bolo bagaimana Gapura Majapahitan Berdiri gagah seolah menyambut dan mempersilahkan Setiap pengunjung yang hadir di Pura Kertabuana ini Halo kandangan TV Selamat Pak Badi, baru kandangan Seperti inilah Bolo Suasana di Matiamandala Pura Kertabuana ini Terlihat seperangkat gamelan Jawa Dan juga seperangkat balikanjir Yang sedang dimainkan oleh para generasi kita di Kediri ini Bolo Terima kasih telah menonton! Dan tampak sekali Bolo Kondisi di mandala utama Pura Kertabuana ini Cukup penuh oleh pengunjung yang hadir Dan untuk pemuput dari upacara biodalan di Pura Kertabuana hari ini Adalah ide pandita Sandi Kertajaya dari Gria Bangsongan Bolo Dan untuk acara berikutnya adalah proses pengukuan pengurus Pura Dilanjutkan dengan menjaya-jaya pengurus Pura sekaligus PHD yang baru di Kabupaten Kediri ini Bolo Terima kasih telah menonton! 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 hari saya kelasipun paling menyenyakkan vaksina terima kasih terima kasih oke sahabat semua itu tadi upacara Pio Jalan yang dilaksanakan tepat di Purnama Kapat di Purut Kertabuwana Busun Sawahan Desa Watukede Kecamatan Puncu Kabupaten Kediri Jawa Timur dan tidak lupa saya ucapkan selamat atas terpilihnya Bapak Yuliano SPD sebagai ketua PHD yang baru di Kabupaten Kediri ini Akhir kata Kandangan TV mengucapkan Om Santi 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 Om Rahayu 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 Sakun Tumati Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax